Intro Sebelum duduk, sampaikan shalomnya ke kanan kiri. Senang bertemu anda di rumah Tuhan, ibu bapak sekalian. Kami persilakan duduk. Sepanjang hari ini, gak kerasa udah ibadah kelima. Karena awalnya waktu menyiapkan, saya juga sempat gini. Tuhan, lima ibadah Tuhan. Sorry, maaf. Kalau Pastor Bernard, kekuatan kakinya luar biasa. Saya akui hikingnya kuat. Pulang dari ibadah, kadang-kadang karena Pastor Bernard itu suka naik gunung. Pastor Bernard itu pulang, dia siap-siap berangkat. Doko, mau kemana? Mau naik gunung? Habis kot, bah ini lima kali mau naik gunung. Iya. Wow. Saya merasakan Pastor Bernard itu luar biasa. Saya setelah hari ini hebat Pastor Bernard ini. Tapi benar, saya gak merasa capek. Iyaan. Berdiri, saya gak kerasa, loh udah ibadah kelima ya. Saya percaya, maaf. Setiap hadirat Tuhan. Itu ada dampaknya dalam perubahan kita. Di gereja Marsiaron seluruhnya, apalagi gereja Marsiaron itu one church in many location. One church in many location. Itu artinya, gerejanya itu satu. Satu. Jadi temanya itu, kalau ibu dari Sabang sampai Merauke atau ROSC di luar negeri pun, itu temanya sama. Kemuliaan Tuhan di dan dari pulau-pulau yang jauh dan bangsa-bangsa. Itu tema semuanya, kita sepakat. Itu tema bulan ini buat seluruh gereja Marsiaron. Saya waktu nyiapkan ini, Tuhan bawakan apa? Kemuliaan Tuhan di dan dari pulau-pulau. Gimana itu? Di dan dari itu kalau bahasa Indonesia itu agak aneh. Di dan dari. Cuma saya sempat dapetnya itu adalah kemuliaan Tuhannya. Dari kemuliaan Tuhan yang terpancar dalam kehidupan kita, itu akan ditetap di pulau-pulau itu atau dari pulau-pulau itu berarti ada orang yang akan pergi untuk membawa kemuliaan Tuhan. Atau orang itu datang membawa kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu apa? Saya langsung mengeksplore apa ya Tuhan? Kemuliaan Tuhan yang maksud itu apa? Kemuliaan Tuhan yang saya sempat dapet adalah pesertaan Tuhan. Bukan penyertaannya, tetapi Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupannya, umatnya. Sampai personal. Tadi saya ibadah keempat sempat cerita tentang namanya Dau Yusuf. Itu dikasih nama sama Raja Firaun. Pakai nama Mesir, bahasa Mesir. Yang artinya ada Tuhan dalam kehidupanmu. Sampai seseorang yang bisa membawakan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan bayangkan kemuliaan Tuhan itu hanya dipakai, hanya di dalam gereja. Kemuliaan Tuhan itu bisa dibawa di marketplace, di tempat kerja, dimanapun. Sampai orang itu akan mengatakan, ada sesuatu yang beda dengan Bapak ini. Tapi saya gak bisa jabarkan dengan berjalannya waktu, dengan integritas, dengan macam-macam. Orang itu akan mengatakan, Tuhan Bapak ini beda ya. Itulah artinya kemuliaan Tuhan. Di dan dari. Setiap daripada kita itu pasti akan ada dampaknya ke kiri ke kanan. Kalau membawa kemuliaan Tuhan. Dan di bulan 8 ini kita persiapan masuk C.G.Fan. C.G.Fan itu apa? C.G.Fan itu adalah penjangkauan yang disengaja. Untuk menjangkau jiwa baru di luar sana. Yang disampaikan dengan cara penjangkauan yang menyenangkan. Boleh futsal bareng. Boleh yang suka main basket, yang main basket bareng. Hiking, kalau mau hiking bisa hiking bareng. Yang mau yang suka baca buku, yang tipe membaca buku. Mau baca buku bareng boleh. Yang dilakukan bersama-sama tujuannya satu. Sampai mendapatkan hubungan dengan seseorang jiwa baru. Seseorang yang belum mengenal Tuhan. Ujungnya kita bisa menginjili tentang Tuhan itu ada dalam kehidupan. Saya berdoa C.G.Fan kali ini. Bukan hanya mengajak jiwanya. Tetapi PIC-PIC C.G.Fan-nya pun. Maafkan, saya minum dulu ya. PIC-PIC C.G.Fan-nya pun itu merasakan pemakaian Tuhan dalam kehidupan. Ini bukan program gereja. Ini merupakan proses ibu bapak mengalami hal yang secara spiritual atau rohani. Spiritual secara rohani. Pemakaian Tuhan. Kadang-kadang itu ada orang yang mengatakan, saya ikut Kristen itu bosan. Gini, gini aja. Saya sudah lahir baru, misalnya ada yang cerita ya. Saya sudah lahir baru 20 tahun. Bosan. Saya enggak lebih banyak daripada 20 tahun. Tapi sampai hari ini, saya merasa bahwa mengikuti Tuhan itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Saya berusaha untuk mencari kata-kata apa menyenangkan bagi saya. Saya melihat orang yang enggak saya kenal. Tapi waktu itu kami nginjili, orang itu menerima Tuhan. Enggak punya hubungan keluarga, enggak ada pertemanan. Hanya dia datang ke C.G. Tapi karena punya hubungan di C.G. Lalu melihat dia itu dibaptis. Keluar dari kolam baptisan. Senang gitu rasanya. Atau seseorang yang menyatakan gini. Saya mau lepas rokok ini, fape ini saya lepas. Aku mau ikut Tuhan, serius. Itu ya perasaannya ya. Happy beneran. Sesuatu yang senang. Jadi makanya kalau dikatakan ikut Kristen membosankan. Jangan-jangan. Kita jadi bosan karena senternya diri kita. Dan pada saat menunggu jawaban doa. Mana Tuhan? Saya kok enggak terima jawaban-jawaban doa. Rasanya kayak capek menunggu. Di dalam prosesnya itu. Saya percaya. Jemaat GMS Solo ibadah lima ini. Pemakaian Tuhan enggak akan stop. Hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi sampai orang lain itu merasakan. Sampai orang bukan hanya sekeliling keluarga. Tetapi nanti. Anda akan memimpin banyak orang. Kepada Kristus. Ujungnya itu kepada Tuhan. Kita belajar hari ini. Boleh ditampilkan tema utamanya hari ini. Hari ini adalah perubahan yang melampaui batas pemikiran manusia. Manusia sering membatasi. Kalau kita baca di sini. Yohanes. Petrus, Filipus, Thomas, Paulus. Kalau Yohanes, Rasul Yohanes. Bukan kalau di awal kehidupannya bukan seseorang yang sempurna. Dia seorang yang dari Sebedius itu nama orang tuanya. Dia seorang pemarah. Tapi kok Isa ujungnya itu jadi Rasul kasih. Itulah transformasi yang membawa berkat. Bisa terjadi transformasi yang saya ucapkan tadi di awal. Karena kemuliaan Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan yang mengubahkan. Terus lalu. Siapa yang membawa hadirat Tuhan? Pemimpin-pemimpin CGL di sini. Sponsor-sponsor. Coach TL. Tugas kita yang pertama kali membawa hadirat Tuhan. Di setiap CG. CG tiap Kamis. Rebu. Rebu, Kemis, Jumat. Itu kalau gak ada hadirat Tuhannya. Itu hanya jadi kelompok. Kelompok kumpul-kumpul. Ada yang hobinya makan ya jadi kelompok makan. Ada yang hobinya basket ya jadi kelompok basket. Kelihatannya raket. Tetapi gak punya tujuan. Setiap CG harus punya tujuan. Memenangkan jiwa yang dilihat. Orang ini pasti susah. Anda akan melihat sun and wonder nanti di CG-CG. Orang yang susah kelihatannya. Tuhan ini saya bekerja ya. Bukan karena gagap perkasa perkataan kita yang hebat. Tapi karena ada Tuhan. Ini yang mengubah Yohanes. Saya menceritakan Yohanes itu mengalami dengan murid-muridnya juga. Luar biasa. Murid-muridnya Tuhan. Yesus itu kompetitif. Berebut jadi orang yang paling dicintai Tuhan. Pasti di tengah prosesnya itu. Pasti kayak Yohanes itu. Apa sih Petrus itu? Capar-capar ambil Tuhan. Minta jalan di atas air. Minta gini. Apa sih? Di hatinya dibentuk. Dibentuk. Dia bisa melihat Petrus sebagai teman sekerja. Dia bisa dirubah. Saya sempat membawakan gini. Saya sharingkan di beberapa ibadah tadi. Saya tanya sama Tuhan. Di titik mana Tuhan? Yohanes itu berubahnya. Kalau Petrus saya bisa menemukan. Maaf. Kalau Petrus saya bisa menemukan. Titik berubahnya Petrus adalah waktu. Dia jatuh terendahnya. Dia menyesal dan dia mengatakan. Dia sampai malu yang ngejak. Pertama kali ngomong itu Tuhan Yesus. Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama kali pembukaan, pembicaraan itu adalah Petrus. Eh maaf. Tuhan Yesus. Itu yang mengubah hatinya. Aku mau kembali dengan Tuhan. Kalau tidak. Petrus tidak akan sama kayak Judas. Karena perasaannya Petrus itu hancur. Dia itu kecewa dengan dirinya sendiri. Sampai dia itu benci dirinya sendiri. Dia kembali menjadi nelayang. Harusnya. Kalau dia tidak kembali dengan Tuhan. Mungkin dia akan jadi Judas Iskariot. Tetapi dia Tuhan yang memanggil. Tuhan yang ngejak ngomong dulu. Ada perubahan dalam kehidupannya dia. Nah saya tanya. Kalau Yohanes itu di titik mana Tuhan? Tidak ada. Tuhan itu mengalami perubahan sampai jadi Rasul Kasih. Sampai dia akhirnya ke Ephesus itu. Jadi gembala sidang. Penatua. Di Ephesus itu. Di usia 98. Dia dicintai dengan jemaat Ephesus sampai. Dia menggantikan Timotius. Seseorang yang lebih muda. Tapi digantikan sama Yohanes. Karena Timotius harus menik. Maaf. Maaf ya. Maaf. Sampai mana tadi? Oke. Sampai di Yohanes itu harus menggantikan. Di Ephesus. Yohanes ini. Pun dipindahkan ke Pulau Patmos. Dia tetap menjadi Rasul Kasih. Tidak berubah hatinya. Tetap mencintai Tuhan. Lalu. Belajar dengan Filipus. Penjaga persediaan. Yang membawa kabar baik. Filipus ini. Tadi saya sempat. Mengapresiasi pala volunteer di GMS Solo. Yang ibadahnya 1 sampai 3. Di handle 1. PAW luar biasa. 1 sampai 3 itu. Nyanyi 3 ibadah itu. Tidak mudah. Ibu Bapak sekalian. Mereka butuh effort. Lalu. Ibadah. 4-5 ini diisi 1 tim. Luar biasa. Di balik layar juga banyak. Ada tim production. Ada tim multimedia semuanya. Relevan. Filipus ini ditunjuk karena ada kebutuhan. Di GMS juga sama. Karena ada kebutuhan. Ada butuh yang untuk nganu rundown. Untuk ngasih waktu untuk pembicaranya. Kadang lupa apa. Dikasih tanda begini. Karena ada kebutuhan itu. Maka Filipus itu ditunjuk. Di sini saya belajar bahwa. Setiap penjaga persediaan. Para volunteer. Para pelayan Tuhan. Bukan hanya di ministry. Di sponsor. CGL. Coach. TL. Tuhan itu enggak tinggal diam dalam kehidupannya. Akhirnya Filipus itu. Ujungnya dia itu pindah ke Kaisaria. Sepanjang hidupnya. Tuhan pakai luar biasa kehidupannya. Di kota besar. Pusat kebudayaan seluruh negara waktu itu. Di Kaisaria. Dan dia dapat empat anak. Perempuan. Kalau orang-orang akan nyong. Lah perempuan. Apalagi zaman dulu ya. Pasti membedakan gender. Kalau laki ini. Wah ini penerus. Kalau laki. Kalau perempuan. Hah. Zaman berubah ya. Sekarang ada. Saya sempat ketemu. Jemaat yang cukup senior. Saya dipanggilnya Nyuh. Kalau di Surabaya seni. Dipanggilnya Nyuh. Nyuh. Sekarang itu enak. Punya anak itu perempuan. Kok bisa? Diurusi. Kalau anak laki. Aduh. Susah ngurusi. Kaku. Kalau tidak ngomong. Barusan ngomong. Gak ngomong. Ya gak ngomong. Lebih senang punya anak perempuan. Katanya. Enggak loh. Saya ngomong. Sama tante itu. Enggak tante. Laki perempuan sama aja kok. Sama. Kita balik ke Filipus. Jadi. Saya sudah ngomong laki perempuan. Jadi disini. Para pria. Orang tua anda. Butuh perhatian anda. Saya juga pria ya. Kita ini kadang-kadang ngomong sebutuhnya. Kalau sana butuh. Silahkan WA. Kalau gak butuh. Ya saya gak akan WA. Tapi belajarlah untuk perhatian dengan orang tua. Sampaikan salam. Hari ini. Ngapain mah. Dia akan panjang lebar jelaskan. Maik itu doakan orang tua. Jangan itu. Tanya kebutuhannya apa. Jangan pasif ya. Orang tua itu kadang-kadang ada gengsinya juga. Rindu di WA. Rindu dikabari. Tapi gak mau ngerepoti. Kadang-kadang kalau didepon anaknya. Dia tahu kalau anaknya dengan sibuk kerja. Tapi. Saya mau ngelitik hati anak. Terutama anak pria. Inisiatiflah untuk yang maju dulu kepada orang tua. Perhatikan orang tua. Selama masih bisa diperhatikan. Sayangi mereka. Lalu. Kan orang pasti senang punya anak perempuan ya. Eh laki ya. Paulus dapatnya perempuan. Empat. Gak ada cowoknya. Gak ada prianya. Tapi nabiah semua. Prophet semua. Saya sampai-sampaikan ke volunteer. Apa yang anda lakukan. Apa yang kita lakukan. Kita itu gak pernah ngutangi Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berhutang. Apa yang menjadi kerinduan. Apa yang itu. Tuhan akan jawab. Pelayanan ini jadikan pelayanan kepada Tuhan. Yang sifatnya adalah perjanjian. Biarlah perjanjian ini bisa turun temurun. Sampai nanti anak cucu kita itu merasakan bahwa. Hari ini hidupku itu karena ada. Nenekku. Orang tuaku. Yang melayani Tuhan. Aku mau meneruskan sampai generasi selanjutnya. Lalu. Yang keempat. Thomas. Dari skeptisme ke kesaksian yang kuat. Ini sempat. Saya cerita tentang skeptis. Orang zaman sekarang. Skeptis itu apa sih? Skeptis itu keraguan terhadap hal sesuatu. Dan ini yang terjadi kelucuan terkadang. Kalau tentang rohani. Skeptisnya kuat. Diceritai tentang Tuhan Yesus. Tentang keselamatan. Mosok sih. Kehidupan setelah kematian. The life after death. Masa sih? Yakin tak surga itu ada? Tapi. Saya cerita di badan empat tadi. Kalau tentang investasi. Tak kasihin bunga. 30 persen. Oh ya? Satu bulan tak kasihin 20 persen atau 30 persen. Oh ya? Oke. Saya percaya. Skeptisnya itu enggak ada. Kalau di area investasi. Tapi di area rohani. Wah sangat kuat skeptisnya. Ragu-ragunya sangat kuat. Tetapi di area pekerjaan. Oh sangat percaya. Ya? Di omong investasi berapa persen. Percaya. Tanpa perlu dicari tahu. Dari mana asalnya. Saya sampaikan ini. Untuk jemaat GMS Solo. Hati-hati. Di dalam segala sesuatu. Skeptis itu baik. Enggak skeptis itu salah seluruhnya. Kadang-kadang kita juga perlu ragu terhadap hal yang. Bagi kita masih abu-abu. Kita perlu untuk selidiki. Terutama di area keuangan ya. Jangan mudah tertipu di investasi yang tidak jelas. Itu skeptis tubuh itu. Tetapi di ibadah empat saya sampaikan. Jangan skeptis di area spiritual. Atau rohani. Percaya saja. Jangan diragukan kayak Thomas yang. Tuhan. Kak saya harus megang tangannya Tuhan ini. Lubang paku itu harus saya pegang. Lambungnya harus saya pegang. Inilah Tuhan kita yang baik. Tuhan kasih kesempatan Thomas. Pegang lubang saya. Disanalah perubahan Thomas. Yang terakhir. Kita akan bicara tentang Paulus. Dari kemarahan menjadi aplikasi yang mengubah dunia. Semua ini. Kalau kita rangkum semua. Rasul-rasul ini ngalami perubahan. Yang awalnya kehidupannya. Apa relevansinya bagi kehidupan sekarang? Tadi yang sebutkan karakternya. Sama gak sih dengan kehidupan kita. Ada seseorang yang disini. Loh karakter saya ini memang dari bawaan lahir. Saya ini turunan. Genetik saya memang gini. Kalau papa saya melakukan sebuah dosa ini. Ya saya juga secara genetik sama. Kalau ibu saya kayak gini ya saya juga sama. Dengan transformasi melalui kemuliaan Tuhan. Tuhan mubah. Seorang anak petir. Anak galilintar. Itu berubah menjadi rasul kasih. Petrus seorang penakut. Anda jangan melihat Petrus itu seorang yang berani. Petrus ini unik karakternya. Kalau membaca Alkitab ini unik. Berani-berani tapi takut. Awalnya berani, berani dijabani, dipenerin. Takut dia. Contohnya dari mana kok saya bisa? Dari dia jalan di air. Tuhan saya mau kesana. Ya Tuhan panggil. Kamu boleh kesini. Lalu dia turunlah ke kapal. Berani langkah pertama. Langkah kedua kena deburan ombak. Takutnya muncul. Dia jatuh. Itu dari satu ya. Yang kedua saya kok bisa ngatakan gini. Dari dia dengan keberanian menyabet linga perwira yang mau menahan Tuhan Yesus. Disabet. Kenapa dia bisa menyangkal Tuhan tiga kali sebelum ayam berkokok. Kok bisa? Karena dia barusan sadar. Yang dia sabet adalah orang pemerintahan. Yang zaman itu adalah Romawi yang berkuasa penuh. Dia langsung takut. Aku ini akan dikejar-kejar. Aku ini akan mati. Dia menjadi sesuatu yang takut. Mengalami transformasi kehidupan. Akhir kehidupan Petrus. Dia menyambut kematiannya. Dengan gagah berani. Kamu akan disalib. Aku minta disalib. Terbalik. Aku gak mau sama dengan Tuhanku. Aku gak layak sama dengan Tuhan. Tapi aku siap mati disalib. Bagaimana mengalami transformasi kehidupan itu? Melalui Tuhan. Melalui perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu yang tadi saya sampaikan. Para CGL, pemimpin-pemimpin semua. Anda pengen CGL Anda mengalami. Exponential growth-nya. Mengalami pertumbuhannya. Undang hadirat Tuhan. Harus ada lutut yang berdoa. Tuhan, aku rindu melihat perubahan-perubahan anak CGL-ku Tuhan. Bukan hanya breakthrough-nya yang dapat. Tetapi aku rindu. Pemakaiannya mereka dipakai luar biasa. Yang dulunya gak pernah doa. Bisa berdoa. Yang dulunya masih kehidupannya dengan masa lalu. Bangun. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Menjadi seseorang yang berani mengatakan. Aku lepas kehidupanku yang lama. Aku mau setia mengikut Tuhan. Kita belajar dari Petrus. Eh Petrus, maaf. Paulus. Paulus itu mengalami tiga fase. Saya singkat menjadi tiga fase. Boleh ditambahkan fase pertama adalah masa lalu Paulus. Masa lalu Paulus. Dia namanya adalah Saulus dari Tarsus. Dia ini seseorang yang... Ini fase pertamanya dia. Dia seseorang yang sangat... Apa yang membuat dia marah? Dia seseorang yang sangat punya ilmu pengetahuan terhadap Taurat yang sangat kuat. Dan dia melihat pengikut-pengikut Tuhan ini menyakiti Tauratnya dia. Sehingga dia muncul kemarahan. Dan dia mengatakan. Ini tidak bisa diterus-teruskan. Ini tidak bisa diterus-teruskan. Ini harus dibereskan. Dia turun tangan. Dia menjadi salah seorang yang melihat. Namanya Stefanus. Dirajam. Dengan batu yang terakhir. Kena. Stefanus mengatakan. Tuhan, terimalah nyawaku ini Tuhan. Di pengadilan waktu itu. Ada seorang Saulus yang berdiri melihat. Akan saya kejar. Karena orang ini. Saulus itu punya api. Kalau hal yang dia percaya. Ini di otik-otik. Dia akan tidak terima. Tapi yang dia percaya waktu itu salah. Karena dia tidak punya kasih. Dia hanya punya knowledge. Dia hanya punya pengetahuan. Dia tidak bisa melihat kasihnya Tuhan. Dia tidak bisa melihat. Kenapa kok ada seseorang. Dari Galilea. Yang lahir di Palungan. Mau mati. Di kayu salib. Yang bukan ada salahnya. Dia tidak melihat itunya. Dia hanya melihat. Orang ini mencoreng namanya. Agama Yahudi saya. Orang ini hanya mencoreng. Apa yang saya percaya. Dia berapi-api mengejar orang-orang pengikut Kristus. Waktu itu. Dan. Dia mengejarnya sampai ke. Damascus. Di Damascus. Seseorang yang benci. Dia ini bukan benci. Dia ini bukan bencinya itu. Hanya orang Kristen. Dia itu benci Tuhan. Dia itu benci sama Tuhan Yesus. Tapi. Ada pertobatan. Kita buka fase 2. Kita langsung melompat ke fase 2. Karena di fase 1 nya. Saya tadi sudah ceritakan. Dia itu seseorang yang. Sangat terpelajar. Karena dia itu. Dididik sendiri oleh Gamaliel. Guru besar Gamaliel itu. Untuk pengetahuan Yahudi. Jadi seharusnya dia itu tahu nebuahnya orangnya. Dia itu mau belajar. Dia itu punya pendirian yang kuat. Nanti kita akan belajar. Tuhan itu kalau pakai. Tidak akan mengubah kepribadian kita. Kepribadian dalam arti. Kalau itu bagus. Tuhan akan semakin mempertajam. Tuhan akan pakai. Dimultiplikasi lebih hebat lagi. Sampai dampaknya itu lebar. Besar. Seorang Paulus ini. Dipakainya luar biasa. Fase yang kedua. Yaitu pertobatan awal. Pelayanan. Dan pengalaman kasih. Ini perjalanan ke Damaskus. Dam Sikrut ini. Damaskusrut namanya. Paulus itu waktu itu melihat cahaya putih. Dia itu jatuh dan dia mendengarkan suara. Paulus, Paulus. Mengapa kau menganiayaku? Dia matanya menjadi buta. Lalu. Pada saat. Di tengah-tengah kebutanya dia itu. Dia menemukan Kristus. Diperjumpaan dengan Kristus. Sekali saja. Apa yang menjadi pengetahuannya dia. Itu diputar sama Tuhan. 180 derajat. Yang dulu. Makanya dia bisa nulis. Di suratnya. Yang dulu aku anggap benar. Yang dulu aku anggap. Sekarang aku anggap hina. Di atas dasar ini. Dia merasa dia tahu segalanya. Dirubah sama Tuhan. Dia akhirnya. Dia menangkap. Ternyata aku ini selama ini gak tahu apa-apa ya. Malam hari ini. Apa sih aplikasinya buat kita? Apa sih relevansinya buat kita? Kadang kita merasa. Aku ini tahu segala tentang kehidupan. Aku sudah menjalani kehidupan ini. Asem, garam. Jangan karena ngomong asem, garam. Mau sampai asem, garam. Keluwe. Semua kunir. Semua saya sudah merasakan. Pahitnya hidup. Jahe. Saya punya teman ngomong gini. Suka minum apa? Oh saya minum kopi yang tipe kopi. Yang gak suka tambah gula. Karena saya ini. Saya sampai dibuat guyonan. Pak. Pak. Bahasa Indonesia. Bahasa ininya ya sehari-hari. Oh repis pahit kok seneng minuman kopi pahit loh pak. Ya sekali-sekali minum manis. Ada orang. Bukan karena pengetahuan. Tetapi pengalaman. Aku ini tahu semuanya. Munculan nanti itu bisa jadi skeptis. Beneran tak Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada kenapa? Ada terjadi perang ini, terjadi perang ini. Ujungnya kayak mempertanyakan. Ketuhanannya Tuhan. Malam hari ini saya rindunya. Tembok ini diruntuhkan. Mengikut Tuhan itu bukan hanya tentang pengetahuan. Tapi juga pengenalan. Akan pribadi Tuhan. Pengenalan juga gak baik. Kalau tidak ada kebenaran di dalamnya. Pengenalan aja. Tidak baik kalau juga tidak pernah membaca firman Tuhan. Akhirnya jadi liar. Aku kenal Tuhan. Tuhan mengatakan aku harus mengambil ini. Yuk dikatakan. Mengambil uang orang. Tuhan saya dapat doa. Rasanya saya temukan damai sejahtera. Saya boleh melakukan hal yang melanggar ini. Kalau kita membaca Alkitab. Kita akan tahu ini benar ini salah. Walaupun kau dapat damai sejahtera. Walaupun kita mendapatkan damai sejahtera. Atau lampu hijau untuk melakukan itu. Di hati merasa damai. Saya waktu dapat ini. Saya merasa dapat suara malahan. Boleh saya lakukan. Maafkan. Anda boleh selingkuh. Anda boleh ini. Anda merasakan. Doaku ini merasa damai. Kalau Alkitab ngomong salah. Tidak usah dibawa-bawa ke dalam dunia doa. Salah ya salah. Tidak boleh ngambil uang orang. Ya jangan ngambil uang orang. Sudah titik. Tidak usah dibawa doa. Tetapi yang tadi saya pasukan adalah. Kalau hanya isinya pengetahuan-pengetahuan. Anda tidak akan pernah kenal Tuhan Anda. Tuhan kita. Kita tidak akan kenal. Karena Tuhan yang kita kenal itu harus dikenal. Inilah perjalanannya Paulus. Mengenal Tuhan. Selama tiga hari. Tapi tidak ditulis di Alkitab. Munculnya langsung pertobatan. Saya percaya di dalamnya. Paulus itu perasaannya kacau. Tiga hari dia enggak. Dia akhirnya keluar itu. Adalah. Paulus. Paulus yang baru. Yang keluar. Pada saat Paulus jadi Paulus ya enggak mudah loh. Orang sudah menjudgment. Bayangkan. Ada enggak orang bertobat tiga hari. Tiba-tiba jadi orang yang awalnya mengejar. Mau membunuh. Mau menghabisi. Tiba-tiba setiap orang mau dekat dengan dia. Ya lari. Enggak berani. Karena. Beneran tah. Hari ini. Kalau ada yang hadir. Aku ini macut bertobat. Tapi setiap pertobatan. Saya selalu dipertanyakan sama orang. Beneran tah. Kamu ini mau bertobat. Bener tah. Selalu diragukan. Mana kamu bertobat. Tetaplah. Bertobat. Datanglah seperti Paulus yang. Kalau memang bertobat. Bertobat. Inilah yang saya ngomong. Keteguhannya tidak diubah sama Tuhan. Keteguhannya terhadap segala sesuatu tidak diubah. Dia ngomong. Aku mau bertobat ya. Aku akan bertobat. Presverance-nya itu kuat. Keteguhan hatinya itu kuat. Tuhan tidak mengubah. Justru dari keteguhan hatinya ini. Dibawa kemana-mana dia bangsa. Dia dibawa ke bangsa-bangsa. Lalu. Tidak usah ditanyakan. Awal pelayanannya dia. Dan pengalaman kasih. Saya percaya pada saat Tuhan menemui dia. Hanya cukup dengan cahaya yang terang. Jangan pernah Anda melihat. Beneran tak orang ngalami Tuhan itu langsung ngalami perubahan drastis tak? Jawabannya iya. Contohnya Paulus. Paulus hanya sekali mendapatkan sekelipetan cahaya yang terang itu. Sepersekian detik. Kehidupannya tiba-tiba diubahkan. Makanya hadirat Tuhan itu penting. Hargai hadirat Tuhan. Karena di gereja hadirat Tuhan itu bertahta. Jangan pernah anggap remeh. Jangan pernah anggap remeh hadirat Tuhan. Ada. Ini enggak kejadian di GMS Solo. Ini kejadian di sana sini di kota yang lain. Ada orang. Tahu. Di gereja itu ada hadirat Tuhan. Tapi dia main-main datang ke gereja. Dia membawa. Maafkan saya harus pakai kalimat. Will. Ini nyata. Apakah hadirat Tuhan dibuat main? Ini bukan di Solo. Beneran. Saya barusan di Solo ini belum kenal semuanya. Cuma saya ini menceritakan. Apakah hadirat Tuhan sudah dibuat segitu mainnya? Tidak ada perasaan bersalah. Kalau ibu bapak sekalian hari ini. Kau datang. Perasaan anda digocok. Ada sesuatu yang digelitik. Tuhan suruh bertobat. Tuhan suruh anda. Berpaling. Berbaliklah 180 derajat. Berarti Tuhan masih sayang. Berarti di gereja ini ada hadirat Tuhan. Jangan pernah. Main-main dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu. Nyata. Paulus yang begitu. Kejamnya. Dia berubah menjadi seseorang yang penuh kasih. Tapi penuh kasihnya Paulus itu butuh waktu. Dia juga defensif pasti. Menurut saya dia pasti akan defensif. Setiap orang akan melihat dia itu dengan curiga. Beneran tak orang ini? Orang ini terutama orang Kristen zaman itu. Dia pasti akan takut didekati sama Paulus. Dia akan takut. Tetapi ada yang namanya Ananias. Ini bukan Ananias Safira. Ini Ananias saja namanya. Tidak ada pasangan. Ananias. Itu seseorang yang taat. Anda kalau membaca itu ya. Baca Alkitab. Anda akan melihat hatinya Tuhan itu suaber. Beneran. Ananias itu didatangi Tuhan. Tuhan Yesus. Itu ditanyain. Kamu datang ke jalan lurus. Itu nanti ada orang namanya Saulus. Langsung kaget Tuhan. Saulus itu jahat loh Tuhan. Jangan loh. Saya ini. Tuhan itu dijak dialog. Jangan Tuhan. Saya gini. Tuhan ngomong. Berangkat toh. Ananias itu naat. Iya aku mau berangkat. Saya melihatnya. Perubahan kasihnya. Paulus itu salah satunya juga Ananias. Saat semua orang menjauhi dia. Ada seseorang yang datang mendoakan. Dia ini didoakan dan matanya itu. Kembali terbuka. Kembali bisa melihat. Itulah di CG. CG itu harus sebagai garda terdepan. Garda terdepan. Untuk yang memelkame setiap orang. Kita gak welcome dosanya. Kita welcome manusianya. Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukannya. Tetapi kita mencintai jiwanya. Ada seseorang yang membagikan kasih. Sampai seseorang yang dulunya membunuh. Mengejar orang-orang Kristen itu. Mendapatkan kasihnya Ananias. Dia berubah menjadi rasul. Yang menjalankan tiga misi perjalanan. Yang gak main-main. Dia itu sampai akhirnya. Dia pun tahu. Ujung kehidupannya itu kemana akhirnya. Ujung kehidupannya itu adalah di Roma. Dia itu tahu dia itu mau ke Roma ngapain. Bapak ibu sekalian. Dia tahu dia terpenjara nantinya. Dia sudah siap untuk dipenjara. Karena sempat ada yang ngelarang. Dari jemaat mana ngomong. Jangan, jangan pergi ke situ. Kamu itu nanti akan dipenjara. Kamu akan. Tidak. Aku akan pergi ke sana. Kehidupan Paulus di penjara itu. Fase ketiga. Misi penginjilan dan pelayanan sampai garis akhir. Namanya berubah sekarang. Kalau dulu namanya Saulus dari Tarsus. Sekarang namanya Paulus Sang Rasul. Dia jalan tiga. Perjalanan misinya. Kehidupannya kapal karam. Disesah. Semuanya. Tidak ada enak-enaknya. Kenapa orang ini masih bisa jalan dengan Tuhan? Pernah tanya enggak? Karena dia melihat. Dia itu sebagai orang paling berdosa. Tidak cukup membayar Tuhannya. Kadang-kadang daripada kita. Pelayanan. Aduh capek loh. Capek. Kok harus gini, kok harus gitu. Paulus itu. Terus berjalan buat Tuhan. Kok bisa Paulus itu. Paulus itu akhirnya di penjara. Di penjara dia bisa menulis surat yang membangkitkan jemaat-jemaat di gereja-gereja yang dia rintis. Dia itu merintis belasan gereja. Korintus. Efesus. Thessalonica. Banyak gereja yang dia dirikan. Walaupun di tengah penjara. Banyak di antara kita. Kehidupannya kelihatannya tidak di penjara secara badan. Tapi hatinya terpenjara. Hatinya terpenjara. Paulus secara fisik terpenjara. Tapi hatinya tidak terpenjara. Apa aplikatifnya buat kita? Aplikatifnya buat kita adalah. Engkau harus mau dipakai Tuhan kehidupannya. Jangan hidup di masa lalu. Kadang-kadang penjara belenggu itu adalah masa lalu. Hidup penuh kepaitan. Orang yang anda paiti itu mungkin sudah lupa atau sudah meninggal. Tapi anda terus pait gitu. Anda terpenjara. Atau ada kehidupan masa lalu. Satu. Kadang-kadang orang bisa terpenjara dengan ini. Memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Ini aplikatifnya satu. Sembuh dari masa lalu yang buruk. Bertumbuh melalui pemuritan. Tidak terpelenggu oleh penjara kehidupan. Penjara kehidupan itu. Saya kembali tadi. Ada orang itu yang gak bisa maafkan dirinya sendiri. Terutama orang-orang yang perfeksionis. Kegagalan itu rasanya kayak menghantui. Aku ini manusia paling gagal sedunia. Aku ini manusia paling gagal. Anda benci dengan diri anda sendiri. Anda gak bisa ngampuni karena kesalahan yang anda pernah lakukan itu. Dan anda gak beres sampai hari ini. Dan anda merasa. Tuhan gak bekerja dalam kehidupanku. Malam hari ini. Saya rindu. Jadilah seperti Paulus. Keluar damri masa lalunya. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Bertumbuhlah di dalam pemuritan. Saya juga bicara kepada Ananias-Ananiasnya CG. Barnabas-Barnabasnya CG. Ada orang-orang di luar sana di CG-CG kita. Itulah Paulus-Paulus seharusnya. Mungkin sekarang masih Saulus. Kasih mereka. Muridkan mereka. Mereka akan jadi Paulus-Paulusnya. Keluar dari pelenggu. Jangan sampai badan kita kelihatannya bebas. Tidak terpenjara. Tapi hati kita terpenjara oleh kebencian. Kepaitan. Tidak memaafkan orang. Sampai kita itu melihat. Tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kelihatannya. Badan di gereja. Kita punya. Komunitas. Kita membaca buku. Kita membaca Alkitab. Kita punya. Tapi kalau Tuhan mengatakan. Bebaskan penjaramu ini. Runtukkan penjaramu. Malam hari ini. Penjara itu akan roboh. Bongkar penjaranya. Sudah aku gak mau tinggal dalam penjara ini. Aku kalau memang harus ngampuni. Aku ngampuni. Kalau aku harus minta maaf. Ternyata selama ini temboknya adalah. Sebatas kemudah untuk. Sorry ya. Aku punya salah. Maafkan aku ya. Atau. Ada sesuatu barangnya orang. Yang harus dikembalikan. Harus kita pertanggung jawabkan. Jangan-jangan itu yang menjadi penjara kita. Sehingga. Kita gak ngalami transformasi kehidupan. Mari saya ajak melalui transformasi kehidupannya Paulus ini. Ada bayangan. Jiwa mana yang mau saya bawa ya. Jadilah kacamatanya Barnabas dan Ananias. Jiwa mana ya. Saulus mana yang mau saya ajak ya ke CGFan. Bukan hanya sampai di CGFannya. Tetapi sampai ke perubahan hidupnya nanti. Untuk perubahan. Jangan taruh beban itu di dalam anda. Berdoa lah buat Tuhan. Untuk perubahan orang itu. Muridkan dia. Bawa ke dalam hadirat Tuhan. Makanya kenapa kadang-kadang kita ini sampaikan. Ayo ngajak jiwa ayo ke gereja. Bukan untuk memenuhi kursi ini. Bukan. Untuk orang itu ngalami perubahan. Saya akan terakhir dengan kesaksian ini. Saya bisa sampai hari ini. Karena kasih karunianya Tuhan. Dan ada orang-orang yang mau berdiri. Ananias-ananias Barnabas-Barnabas. Yang berdiri. Yang memberikan kasih Tuhan. Melalui mereka. Saya bisa melihat Tuhan bekerja. Saya bertumbuhnya di CG. Karena itu. CG itu. Penting. Buat ibu bapak sekalian. Kadang-kadang. Tadi saya sampaikan di ibadah sebelumnya. Kadang-kadang itu kita itu menantikan breakthrough. Karena kacamatanya melihat diri kita. Tuhan saya ini pengen loh. Masalah saya beres. Bukan masalah ya. Saya ingin barang ini Tuhan. Saya ingin ini Tuhan. Tuhan gak jawab-jawab. Itu kita mengatakan gini. Tuhan kok. Tuhan ini kok gak jawab doa saya ya. Tuhan ini jahat ya. Tuhan ini gini ya. Saya ini dibentuk di CG. Saya cerita sebagian. Saya ini awal-awal lahir baru. Saya langsung masuk ke CG waktu itu. Dan pemimpin saya ngomong. Kamu itu jangan doakan problem saya. Saya masuk CG waktu itu saya punya problem. Lalu pemimpin saya ngatakan gini. Kamu jangan doakan problemmu ya. Nah. Terus problem saya didoakan siapa? Lalu dia ngomong. Problemmu saya yang doakan. Kamu doakan problemnya orang lain. Lalu saya belajar taat. Dan disitu saya menemukan sesuatu. Di proses itu. Kalau saya fokus dengan breakthrough saya. Saya butuh tahunan. Untuk menanti-nantikan itu. Di tengah-tengah penantian itu. Saya melihat tangannya Tuhan. Yang ada dalam kehidupan saya. Saya doakan orang. Orang itu. Ngomong kok. Isang gak doakan. Saya ini butuh kerjaan. Saya ini lagi. Lagi jobless. Oke doa ya. Dalam hati. Ya kamu jobless ya. Saya juga butuh breakthrough ya. Dalam hati juga. Ya Tuhan ya saya pengen ya. Saya doakan. Kok. Cepat jawabannya. Berapa hari kemudian. Kok. Saya ini. Sudah mau dipanggil interview. Wih. Puji Tuhan ya. Lalu. Ada orang sakit. Bukan sembuh ya. Tapi saya itu belajar. Frank. Kamu gembalakan ya. Tante ini. Saya dulu merasa bahwa problem saya terbesar di dunia. Kalau problem saya keluar dari masalah. Saya akan barusan merasa bahwa. Tuhan itu ada. Jadi saya gak pernah melihat tangan kecil. Tangan Tuhan bukan kecil ya. Tetapi. Kayak. Small small miracle. Di sekitar saya. Yang ternyata itu adalah rajutan tangannya Tuhan. Saya gak pernah melihat itu. Yang saya lihat adalah. Tangan besar Tuhan. Untuk mengeluarkan saya. Untuk saya dapat breakthrough di area pekerjaan saya. Itulah tangan besar yang saya tunggu-tunggu dari Tuhan. Lalu saya disuruh mengembalakan seorang tante di CG. Waktu itu saya sponsor. Lalu. Saya tanya Tante. Mau saya doakan apa? Saya sakit Frank. Sakit apa Tante? Kalau boleh tahu. Saya sakit kanker. Disitu hati saya terhenyak. Saya terhenyak disini. Saya mengatakan. Tuhan. Ternyata problem saya bukan paling besar ya. Kalau finance saja. Orang gak punya Tuhan. Saya harus buka disini. Orang gak punya Tuhan. Kenapa finance dikatakan berkat terkecil? Keuangan itu berkat terkecil. Orang rajin aja. Dan pinter. Bisa dapatkan itu. Gak perlu Tuhan. Benar saya sampai. Banyak orang di luar sana. Gak perlu Tuhan. Pundi-pundinya banyak. Pundi-pundinya banyak. Mata itu mencelikan saya. Tuhan. Ternyata problem saya bukan paling besar ya Tuhan. Ternyata ada seorang Tante yang punya uang pun. Tidak bisa menyembuhkan kanker itu. Belum tentu ya. Tapi saya percaya ada kesembuhan. Tetapi kalau dengan uang aja. Belum tentu bisa sembuh. Karena saya juga sempat melihat. Sebuah keluarga. Secara kemampuan finansial cukup kuat. Bisa milih negara mana yang bisa. Bisa untuk transpalansi. Tinggal pilih. Tapi dia mengatakan. Masio. Saya punya uang segini banyaknya Frank. Saya ini lagi nyari. Yang cocok. Sampai hari ini belum ketemu. Uangnya sudah siap sedia. Organnya belum siap. Makanya saya bisa belajar. Ternyata. Problem saya bukan paling besar. Kenapa saya menguatkan bahwa. Anda harus bertumbuh di dalam pemuritan. Agar keluar dari mentalita. Mentalitas. Tawanan. Penjara. Saya boleh katakan malam hari ini. Problem Anda. Bukan yang paling besar. Saya bukan mengecilkan problem Anda. Tetapi kalau Anda punya mentalitas. Problem saya paling besar. Problem saya paling besar. Engkau hanya menunggu tangannya Tuhan. Mana Tuhan tanganmu Tuhan? Mana tanganmu Tuhan? Saya berdoa hari ini itu bukan. Hanya breakthrough-nya. Tetapi Tuhan akan memakai kehidupan Anda. Lebih dari Anda pernah bayangkan sebelumnya. Yang gak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Tuhan akan pakai kehidupan Anda. Tuhan akan pakai keluarga-Mu. Bukan materinya saja. Tetapi your whole life. Seluruh kehidupanmu utuh dipakai oleh Tuhan. Pekerjaanmu bukan materinya yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi melalui pekerjaan. Melalui keluarga. Sampai orang itu mengatakan. Ada Tuhan di dalam pekerjaan ini. Ada Tuhan di dalam keluarga ini. Ada Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di sini. Yang suatu hari akan dikirim anaknya ke Amerika. Dikirim anaknya ke Kanada. Dikirim kemana? Akan membawa kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk sekolah. Tetapi membawa misi yang lebih besar. Yaitu nama Tuhan ditinggikan. Saya beneran terakhir dengan ini. Saya kasihi waktu saya 2 menit. 2 menit. Saya mau cerita. Kenapa kok kita harus bergeraknya. Bukan hanya tentang diri kita sendiri. Dunia ini semakin kenceng harusnya. Sadar enggak? Saya ini beruntung. Saya ini di usia pertengahan. Suam-suam kuku. Tua enggak? Muda ya enggak? Dia ngomong muda ya. Kadang-kadang ditertawain sama anak-anak yang lain. Oh, sudah tuwek kau yaanku. Oh iya iya, sadar diri. Tapi diomong tua ya. Saya masih kadang-kadang dianggap kayak anak kecil yaan. Masih bahasa hukiennya sekiah. Masih sekiah. Enggak bisa diomong dewasa kok yaan. Tapi saya belajar satu. Siapa yang pernah ya yang ngalami? Keluarga saya mendidiknya adalah gini. Orang itu harus jujur. Reputasi itu lebih baik daripada harta benda atau materi. Siapa yang pernah dapet didikan orang tua seperti itu? Nama baik itu lebih baik. Yang penting kerja itu jujur. Nilai sekarang gimana? Kerja itu yang penting harus cari uang untung. Kalau kamu jujur-jujur ya enggak dapet apa-apa. Satu. Yang kedua. Orang itu dilihat itu materinya. Mau dapet dari mana? Enggak apa-apa. Nilai sosial aja sudah bergeser. Apalagi nilai rohani. Ini nilai sosial. Nilai rohani. Tambah berapa minggu yang lalu. Lihat enggak? Kalau dulu. Sedih loh. Tuhan itu kayak dibuat mainan. Kalau dulu. Perjanjian. Pelangi. Itu adalah perjanjian kasihnya Tuhan. Aku enggak akan hukum kamu. Sekarang pelangi dibuat apa? Tanda manusia. Aku nantang Tuhan. Kalau Tuhan mencintakan gender laki perempuan. Saya mau mencintakan gender sembarangan apa? Tuhan mau apa sama saya? Tuhan enggak berhak mengatur itu. Kalau kita enggak berdiri sebagai sebuah gereja. Untuk bisa mengatakan. Mana kiri, mana tangan kanan. Generasi kita nantinya itu tidak bisa membedakan. Mana benar, mana salah. Mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mereka enggak bisa membedakan. Mari. Siapkan hati kita untuk masuk CG Fan. CG Fan ini bukan hanya untuk menambah jumlah. Tetapi untuk membawa suatu generasi. Mendekat kepada Tuhan. Sebenarnya lagi kita saksikan. Ada kesaksian dari anggota CG. Dari Jawa Tengah. Dari GMS. Salah tiga. Seseorang yang kehidupannya diubahkan. Dari seorang pendiam. Karena CG Fan. Dia menjadi seseorang yang aktif. Berubah cara bicaranya. Nanti bisa mengatakan. Nah gini pendiam. Tapi ngomongnya fahsi sama itu. Silahkan bisa menikmati. Tolong videonya bisa ditayangkan. Halo perkenalkan. Saya Gladys Priscilia Kere. Dari CG Proyem 6. Di GMS Salah tiga. Ketika saya diajak CG Fan. Saya membayangkan. Sebuah CG yang menyenangkan. Dimana kita bisa juga. Menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya juga bisa mengajak teman-teman. Di sekitar saya. Untuk mengikuti CG Fan. Sebelum saya mengikuti CG Fan. Saya orangnya sangat pendiam. Untuk mengajak ngobrol orang lain. Itu sulit bagi saya. Saya orangnya juga sangat tertutup. Untuk membangun hubungan dengan orang lain. Ketika saya mengikuti CG Fan. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan saya. Saya yang dulunya orang yang sangat pendiam. Sangat pemalu. Tapi ketika CG Fan. Saya diajarkan. Untuk mengajak orang lain ngobrol. Juga membangun hubungan dengan orang lain. Saya juga bisa belajar. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena saya juga belajar. Satu jiwa itu penting di mata Tuhan. Untuk ke depan. Saya mau lebih lagi terlibat. Di dalam CG Fan. Saya juga mau mengajak anggota CG yang lain. Untuk mendoakan orang lain. Dan kami juga akan menjangkau orang lain. Supaya jiwa-jiwa yang terhilang. Juga bisa merasakan kasih Tuhan. Dalam kehidupan mereka. Teman-teman sebentar lagi kita akan memulai CG Fan. Persiapkan diri. Tetap semangat. God bless you. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.